Adakah kemungkinan Jokowi ini saat ini sedang merasakan insecurity, dia merasa tidak aman, dia merasakan kegelisahan, dia merasakan kecemasan, dia merasakan kekhawatiran, merasakan bahwa masa depan barangkai tidak lagi se-ideal atau se-stabil yang dibayangkan. Apa bedanya dengan Post-Power Syndrome? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel ini, kita terus ingin menerus aktifkan kewarasan kita. Ini saya agak terganggu nih, bukan terdap reja, ini di depan muka saya ini lagi mau ngobrol soal kewarasan orang joget dulu. Mendistract. Mendistract. Mendistract gitu loh. Mendistract kewarasan. Ini sebenarnya lagi pelombaan, dansa apa? Kasian sekali ya Allah, pakai peci, pakai ini. Riza, ini kenapa sebenarnya? Oh, kita udah pernah bahas itu. Ini kompensasi atas eksekutif functioning yang sudah menurun, lalu coba dialihkan perhatian publik dengan nampilan gesture yang unik. Kan kata orang nih, kata orang nih mas ya. Oh ini kan niru atlias copy paste-nya strategi bong-bong. Masuk akal, tapi kalau kemudian kita tinjau dari satu panggung ke panggung non-debat KPU, ketika Prabowo Subianto mudah mengeluarkan sumpah serapah, jangan-jangan juga dia meng-copy paste strateginya Duterte. Duterte. Jadi dua orang penting di Filipin yang barangkali coba dikombinasikan sedemikian rupa. Satu joget-joget, satu lagi cacimaki orang. Terus otensitasnya dimana? Itu yang tidak saya temukan, saya seolah menemukan orang yang berhadapan dengan orang yang asing. Yang tahun 2014-2019 saya dukung, sekarang kok jadi begini ya. Gak ini kan kasihan nanti kalau Pak Prabowo puca cucu gitu ya, melihat eyangnya. Gak kebayang. Cucu dari mana? Yang Wow, karena ada anaknya didit. Oh iya betul, betul, betul. Gimana sih? Terus kalau dia punya cucu? Cucu tanya itu, eyang lagi ngapain? Kita akan bahas isu yang lain lagi. Iya, iya, iya. Ada tiga isu yang penting. Ramalan saya kan, Prabowo gak akan joget-joget lagi lah, terutama di panggung debat. Maksudnya debat kelima? Di debat sesi tiga kan juga dia sudah tidak joget lagi kan. Dan agak keep quiet dan coba mengontrol emosi kan. Walaupun. Dan di sesi lima juga menurut saya, dia tidak akan pakai joget-joget lagi lah. Karena akhirnya cara macam itu tidak dibeli oleh netizen. Justru hanya menampilkan kekonyolan-kekonyolan yang tidak... Tapi di panggung di luar debat dia tetap joget itu. Di luar panggung debat, oke lah. Kalau di panggung debat saya tidak yakin itu akan dia tampilkan lagi. Di acara resmi lah. Tidak lagi lah. Justru tanpa harus menunggu sampai Prabowo punya cucu. Saya itu udah membayangkan mas. Kepala negara, kepala pemerintahan di muka bumi ini. Nonton debat sesi satu, melihat calon presiden Republik Indonesia joget-joget, melet-melet. Apalah kata mereka masih. Agak sedikit banyak. Dia yang joget, saya yang malu jadi kesan. Ini saya harus katakan jujur ya sebagai orang yang pernah mengagumi Prabowo. Oke kembalilah, tadi kita mau bicara apa itu? Presiden secara tegas menyatakan dia ingin kampanye dan berfihak. Ini kalau dihubung-hubungkan sebenarnya katanya pernyataan itu muncul melihat hasil polster dari pasangan Prabowo-Gibran yang terus-menerus merosot. Tapi kita tidak melihat itu dari sisi psikologik. Belum dibahas dari sisi itu. Apa betul itu sekedar karena polsternya hasil surveinya itu merosot? Ketika menyoroti tindak tanduk presiden di Amerika Serikat. Itu ada istilah kutukan termin kedua, kutukan periode kedua. Dan itu pernah saya tulis di media masa. Kutukan termin kedua. Iya, artinya ketika seorang presiden Amerika Serikat menduduki jabatan yang kedua, memang ditemukan sebuah pola perilakunya menjadi tidak karu-karuan. Mungkin karena sudah mau pensiun, mungkin khawatir karena mau pensiun, atau apapun lah yang jelas, presiden Amerika Serikat pada periode keduanya ditemukan pola perilakunya menjadi tidak karu-karuan. Oke. Tidak karu-karuan barangkali sebutan yang populer lah ya. Kalau saya ingin menggunakan sebutan yang lebih psikologis, yang lebih bisa terukur. Adakah kemungkinan Jokowi ini saat ini sedang merasakan insecurity. Insecure. Dia merasa tidak aman. Dia merasakan kegelisahan. Dia merasakan kecemasan. Dia merasakan kekhawatiran. Merasakan bahwa masa depan barangkali tidak lagi se-ideal atau se-stabil yang dibayangkan. Apa bedanya dengan post power sindrom? Kalau post power sindrom, dia sebatas terjerat pada romantismu bahwa dulu dia pernah berkuasa. Jadi ke belakang nih liatnya. Sementara yang ingin saya katakan ke depan. Sekarang ke depan. Insecure. Apa yang akan terjadi pasca saya lengser. Tentu saja harus diperluas ya. Karena kita tidak bicara Jokowi sebagai seorang individu ansih. Tapi juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga. Maka pertanyaan ini bisa diperluas. Apa yang akan terjadi pada keluarga saya setelah saya lengser nanti. Bagi betul kelompoknya. Iya. Narasi tentang kemungkinan bahwa Jokowi mengalami insecure. Perasaan tidak aman. Sebetulnya sudah cukup sering diutarakan oleh publik ya. Bahwa jangan-jangan nih akan ada langkah-langkah hukum terhadap Jokowi. Langkah-langkah permintaan tanggung jawab dari publik terhadap Jokowi. Nah itu silahkanlah masyarakat mengatakan itu. Kalau saya justru ingin perluas begini Mas Bewe. Sekali lagi ya. Kita tidak cukup hanya melihat Jokowi sebagai seorang individu ansih. Yang saya katakan barusan itu faktor idiosinkretik. Berarti Jokowi manusia merasakan insecure begitu. Tapi karena ada seorang kepala negara. Di sekelilingnya ada sekian banyak manusia. Yang pasti berinteraksi dengan dia. Maka menurut saya kita juga perlu sentuh atau rambah dimensi yang kedua ini. Disitulah lingkungannya terdekatnya ini. Mas Pratikno. Nah ketika saya membaca ulasan media tentang peran Pratikno. Profesor ya. Profesor. Profesor Pratikno. Saya teringat satu istilah dalam psikologi yaitu groupthink. Groupthink. Think. Oke. Groupthink. Ilustrasi yang sering dipakai dalam pembahasan psikologi tentang groupthink itu ada dua. Semuanya ilustrasi buruk. Ilustrasi tentang tragedi. Dengan kata lain, para ilmuwan ingin mengatakan kalau satu kelompok, satu organisasi sudah diwabahi oleh groupthink, tinggal menunggu sampai binasa dengan cara yang memalukan. Itu kurang lebih seperti itu. Apa dua ilustrasi itu? Satu, tragedi teluk babi. Jamban Presiden Kennedy. Oke. Yang kedua adalah meledaknya pesawat ulang alih Columbia. Coba teluk babi dulu. Teluk babi dulu. Teluk babi. Ini zaman perang dingin lah ya. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Kennedy. Ini saya cerita gini nih bukan ini mas. Bukan mengada-ngada nih mas. Di satu sisi karena saya pernah belajar psikologi. Dan di sisi terus terang walaupun sebentar saya juga pernah kerja di Departemen Luar Negeri mas. Sebagai diplomat. Oke. Jadi saya sangat ingat betul tuh tentang peristiwa-peristiwa itu. Luke Babi. Kennedy ini cemas luar biasa. Lagi-lagi insecure. Kenapa? Tidak jauh dari pelataran rumahnya, ada kaki tangannya Uni Soviet disitu. Siapa itu? Kuba. Dan siapa tokoh yang menakutkan itu? Fidel Castro. Uni Soviet sudah di dalam kapal laut sudah membawa sejumlah hulu ledak nuklir. Tujuannya kemana? Ke Kuba. Bayangkan kalau kemudian hulu ledak nuklir itu ditembakkan. Tung. Ke Hawaii. Yang paling dekat Hawaii. Atau Florida. Apa yang akan terjadi? Binasa kan Amerika Serikat. Malu. Mau taruh muka di mana? Nah. Untuk mengantisipasi itu. Maka pemerintahan Kennedy ini menyiapkan sekian banyak para pelarian dari Kuba. Disiapkan, dilatih, menjadi milisi. Dipersenjatai. Tujuannya satu. Kembali ke kampung halaman kalian. Serbu Fidel Castro. Tapi apa yang terjadi? Tadi. Waktu. Jangan sampai hulu ledak nuklir terlanjur sampai ke Kuba. Jangan sampai citra kita sebagai negara adidaya rusak gara-gara negara kecil ini. Ada desakan waktu, ada desakan sikis, dan seterusnya. Ada desakan politik, dan segala macam. Nah kalau Amerika Serikat saja sudah hancur. Sekutu-sekutu di Eropanya mau diapakan. Desakan sedemikian hebat. Membuat tim inti gedung putih. Tidak lagi memberikan masukan-masukan yang objektif kepada kepala negaranya. Fokus mereka hanya satu. Menjaga tanda petik soliditas. Saya berikan tanda petik karena sifatnya semuin. Pokoknya kita harus solid, pokoknya kita harus kohesif, pokoknya kita harus padu. Sadar tidak sadar mereka berhadapan dengan sekian banyak tekanan yang tadi saya sebut. Apa akibatnya? Tidak ada pemikiran objektif, rencana Kennedy tidak di challenge, sehingga tidak ada kritisi-kritisi. Jangan ada cuma pemikiran linear, akibatnya tercatat. Mampus sekian banyak orang yang direkrut sebagai milisi itu tadi. Dan memalukan bahwa negara sebesar Amerika Serikat tidak pernah berhasil menaklukkan negara seukuran upil yang namanya Kuba. Ini saya gunakan kata upil hanya untuk mendramatisasi loh ya. Katanya negara hebat. Tapi menaklukkan Kuba gagal. Bahkan bisa dibilang sampai sekarang. Itu contoh bagaimana grup think akhirnya bertemu dengan faktor idiosinkretik, bertemu dengan Kennedy. Gagal mereka berpikir jernih. Tragis memalukan. Dan Jokowi bisa ada dalam posisi itu. Saya melihat ada kemiripan situasinya. Faktor individu atau idiosinkretiknya adalah seorang kepala negara yang terkesan insecure. Dan dikelilingi oleh sekelompok orang yang tampaknya lebih diwarnai alam berpikirnya oleh grup think itu tadi. Nah dalam grup think itu tadi, kalau disebut oleh tempo or the pratikno, apa yang sebetulnya peran strategis pratikno disitu dalam konteks? Kalau saya bayangkan, ya pastilah lingkaran inti kepala negara itu pasti orang-orang pintar, orang-orang dengan jam terbang tinggi, orang-orang yang, ya wajar dong kita berasumsi mereka, orang yang berintegritas. Wajar gak saya berasumsi begitu? Mungkin aja udah jawaban. Saya lanjut. Kok kayak jadi, jadi Woody Wood. Nah sayangnya tadi saya katakan mas, jam terbang tinggi, intuisi militer yang tajam, daya pikir yang kritis, detail yang panjang, segala macam, tumpul, sengaja ditumpulkan oleh masing-masing orang itu dalam rangka tanda petik menjaga soliditas. Jadi yang di feeding itu kebohongan ya. Saya khawatir, kalau kata kebohongan tepat tidak ya? Yang jelas adalah, semua orang sadar tidak sadar memilih untuk mendowngrade pemikiran mereka sendiri. Mendowngrade pemikiran mereka sendiri. Tidak ada kritisi dari sudut pandang militer, dari sudut pandang politik, dari sudut pandang etik, dan seterusnya, dan seterusnya. Bertemu dengan kepala negara yang sedang insecure, yang rapuh secara psikologis. Ya sempurna sudah. Bagi terjadi situasi-situasi yang sekarang ini menurut saya, harus saya katakan, membuat kita tuh seolah lupa ya. Ada sekian banyak orang yang gugur pada masa reformasi. Ada sekian banyak aparat sebagai penegakan hukum, maupun militer, yang juga akhirnya berbenturan dengan masyarakat sipil. Semua itu terjadi sebagai, katakanlah sebagai martir, sebagai pengorbanan pada masa reformasi. Nah kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini terus berlanjut, itu kan seperti meninggalkan realitas sejarah yang menyedihkan itu. Saya ngeliat dari situ seolah-olah sekarang, bukan Pak Jokowi yang bersalah ya. Grupnya itu yang... Maka, dalam politik atau dalam pelajaran psikologi biar tentu dengan politik yang pernah saya baca, ketika kita bicara sebuah kebijakan, ketika kita bicara sebuah langkah yang katakanlah besar, memang harus ada three level analysis. Analisis tiga level. Jadi kita bicara tentang faktor idiosinkretiknya, faktor individu utamanya di situ siapa? Pemain utamanya di situ siapa? Atau kemudian kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu dimensi kelompok intinya, kliknya itu. Atau lebih besar lagi, kelompok birokrasi yang besar. Ini saya mau kasih contoh bagaimana permainan yang praktik. Ini ada sama. Pratikno sebut, Mahfud MD minta menghadap Jokowi soal rencana mundur. Jadi ini kan bisa dua nih. Dia memberitakan, atau dia sedang mendorong Mahfud. Karena Mahfud bisa jadi duri kan. Itu yang tadi disebut dengan groups itu loh. Group think. Group think itu kan. Ini groups think lagi kerja nih. Tapi kalau lagi kemudian ngeliat Gibran di situ bagaimana caranya? Meletakkan konteks Gibran di situ. Dimana kaitannya? Dengan apa namanya? Oh iya tadi, kalau kita bersepakat bahwa faktor idiosinkretik, faktor individu yaitu Jokowi ini sedang merasakan insecure, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa betapa dia memberikan dukungan tanpa reserve kepada Gibran adalah dalam rangka penawar. Karena boleh jadi disinilah tetap penawarnya. Oke. Untuk membuat situasi masa depan, bukan kebelakang tadi ya, kita tidak bicara post war sindrom. Situasi ke depan menjadi lebih terkendali, menjadi lebih menenangkan, menenteramkan, ya memang harus berikan dukungan kepada seseorang yang hampir bisa dijamin akan memberikan dukungan balik kepada dia. Feedback pada dia dalam perkuat posisinya dia. Lalu kenapa gak ke Prabowo saja? Nah saya pergi begini. Gak itu, lalu mau saya tanya tuh. Hari-hari ini memang Prabowo menunjukkan kesetiaannya, penghormatannya kepada sosok Jokowi. Tapi dalam psikologi saya selalu berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan pada masa silam, masa silam nih, adalah merupakan dasar bagi kita untuk meramal perilaku seseorang di masa depan. Ingat gak mas? Ini tercantum dalam biografinya Pak Habibie. Ada seorang pangkostrat yang berani menemui presiden tanpa seizin KSAD, tanpa seizin panglima TNI. Bep! Sat-sat! Langsung menghadap presiden dan mengatakan Anda naif. Cukup mas? Itu brutal mas? Dia gak sat-sat sih. Dan paling set belum ada lari-nari juga. Iya itu ya. Itu berapa lapis birokrasi yang di-bypassing mas? Berapa lapis hirarki TNI, eh waktu itu ABRI ya, yang di-bypass oleh Prabowo itu mas? Dan hanya ingin mengatakan naif. Betul. Tunjuk saya sebagai... Panglima? Bukan, KSAD. Subagio sebagai panglima TNI, tunjuk saya sebagai KSAD. No. Tidak setuju kan Habibie? Wah Anda presiden naif! Yang ingin saya katakan adalah kita percaya pada yang mana ya? Prabowo yang waktu-waktu belakangan ini menunjukkan ya katakanlah kesetiaannya, kepatuhannya pada Jokowi atau kita lebih teryakinkan oleh seorang Prabowo yang pada dasarnya tidak bisa dibendung ketika menginginkan sesuatu. Bahkan seorang presiden Habibie pun pang! Tunjuk semuanya. Jadi sebenarnya nih Pak Prabowo... Nah barangkali kalau itu kita jadikan dasar untuk meramal, Jokowi juga jangan tenang-tenang amat gitu. Dalam konteks Jokowi dan Prabowo. Karena bisa saja terjadi kayak... Prabowo suatu saat nanti kalau ya, saya katakan kalau. Berandai-andai. dia jadi presiden. Lalu akankah Jokowi aman teratasi insecure-nya? Eh belum tentu juga. Mengingat Prabowo ini punya catatan spektakuler ketika tadi lagi membepas menerabas hirarki militer hirarki birokrasi sampai bertemu dengan presiden. Ini dalam pernyataan disebut jabatan Jokowi Habibie Prabowo marah dan minta perpanjangan. Ini disebut dalam detik-detik yang menentukan. Untungnya Pak Habibie kuat. Saya malah Saya gak peduli. Saya malah kepikiran gini loh. Kalau Gibran di awal pendaftaran dia mengatakan Pak Prabowo tenang saya sudah ada disini. Sebenernya sekarang Pak Prabowo juga sudah bilang itu sahabat Jokowi yang tenang Pak Jokowi saya disini. Dan kemudian dia bisa melakukan hal yang tadi tidak terbayangkan itu. Bahwa Gibran diharapkan akan menjadi salah satu pendulang suara mungkin itu masuk dalam strategi Prabowo. Tetapi apakah Gibran suatu saat nanti andaikan jadi Cawapres akan dapat porsi besar? Saya meragukan itu. Itu dengan asumsi Pak Prabowo sehat. Ya dia sehat dia terpilih akankah dia memberikan ruang kepada Cawapresnya itu? Saya ragu kalau ngeliat tipikal Pak Prabowo sepertinya tidak di jabatan kementerian sekarang di ketua umum partis kayaknya gak kayak gitu. Ya kalau kita bandingkan apakah mungkin Prabowo akan menjadi SBY ketika memberikan ruang berkiprah kepada Yusukala saya gak yakin. Gak yakin. Dia pasti akan memberi ruang itu tapi pada orang yang dipercayanya dan sudah diuji loyalitasnya. Sebaliknya apakah kita teriakinkan bahwa Gibran juga akan taat patuh sebagai Cawapresnya Prabowo? Betul banget. Jangan-jangan tadi kan Mas Boye menyebut kata Prabowo kalau sehat kalau sehat gitu ya adakah kemungkinan Gibran juga mengintai masa itu masa ketika Prabowo dalam kondisi tidak lagi siap dari sisi kesehatan untuk memimpin negara bermainlah dominan. Jadi seolah-olah saling mengintai. Tergibran melakukan berbagai tindakan menyebabkan Pak Prabowo tambah sakit. Bisa juga kayak gitu ya. Tapi ini kan simulasi-simulasi aja. Karena dua orang jagoan Jokowi ini saling mengintai. Ini kan dua orang jagoannya Jokowi kan. Hampir bisa dipastikan Jokowi berada di kubu 02 kan. Itu kan yang menjadi obrolan masyarakat hari-hari belakangan ini. Jokowi sudah sah ada di kubu 02. Ada dua orang yang dia jagokan disitu sama-sama hebatnya katakanlah begitu yaitu Prabowo dan Gibran. Tetapi dalam konteks untuk meredakan untuk memberikan penawar terhadap perasaan insecure-nya tadi jangan buru-buru. Apa pandanganmu melihat situasi ini dikaitkan dengan konstalasi Mbak Mega belum mau buru-buru ketemu Jokowi. Sementara Pak Prabowo asik makan bakso dan kelapa bersama Pak Jokowi. Tanya dulu deh nanya dulu deh ini ini nraktir Prabowo-nya pakai uang negara atau uang pribadi nih. Tunggu dulu ini ada dimana nih? Magelang. Ini Magelang. Berarti lagi dinas. Katanya Jokowi kan presiden boleh memihak. Iya-iya. Boleh kampanye. Enggak kalau lagi dinas kan uangnya kocek lagi dinas. Kan tidak boleh apa namanya menggunakan fasilitas negara walaupun sebatas untuk beli es kelapa ini gak boleh tetap aja itu fasilitas itu. Ini boleh gak ditanya oleh KPK? Boleh sebenarnya sih ya. Boleh? Boleh dong. Tapi kira-kira KPK kan tanya kan? Kemarin kan udah ada yang ngomong salah satu pimpinan KPK bahwa dia tapi ngomongnya ke Bansos ya. Bansos itu tidak boleh di-stempel satu harusnya itu kan duit negara di-stempelnya cuman kan itu cuma omon-omon doang gitu. Harusnya kan panggil periksa gitu loh ini ada isu gratifikasi gak di situ? Mestinya kan kayak gitu tuh. Ya ini benar-benar kalau bicara Bansos dikasih stempel kalau bicara utang sebutnya sebagai utang negara. Nah di tengah situasi yang seperti ini ada yang menarik justru ada konsolidasi kekuatan rakyat ini misalnya nih tiba-tiba ada kelompok anak muda menghadang Pak Jokowi ini nekat juga nih tuh liat tuh tuh ada yang bawa tuh gue rasa ini ini tuh bukan tuh liat anaknya dirampas tuh ulang lagi ulang lagi orang ini menyembunyikan identitasnya tuh kan begitu ada beginian yang aparat berseragamnya gak ada yang ini nah cuman ngomong-ngomong terus tiba-tiba ini ini tuh pakai masker ya seperti cuma dia yang pakai masker udah diatur banget itu nah itu direbut dan katanya orang orang itu yang kemudian membawa itu juga dipukulin nah ini dia korbannya ini yang bawa yang merebut bendera tadi enggak yang direbut yang direbut bendera nya terus dipukulin ini kelihatan disini aksi coba update terus kabar tentangnya oh update maksudnya pembawa sepanduk ini ada yang menangkap dan memukulinya dibawa temen-temen Aki ke rumah sakit ini dipukulin terus dibawa ke rumah sakit saya ingin mengaitkannya begini saya tentu saja saya berharap bahwa situasi ke depan akan damai tentram aman dan seterusnya tetapi kemungkinan terjadi benturan semacam ini kan nyata kemungkinan itu nyata lantas bagaimana cara meredakannya saya ingin mengatakan terutama kepada Paslon Ganjar Mahfud oke bahwa Bung Karna itu pernah menyebut dirinya kan sebagai perpanjangan lidah rakyat Indonesia karena Ganjar pernah menyebut dirinya sebagai petugas partai maka boleh dong kemudian kita juga maknanya sebagai perpanjangan lidah partai apa sih yang terjadi pada teman-teman di PDIP bukan yang itunya Pak Perbo bukan lidah juga apa yang terjadi pada teman-teman PDIP yang saya bayangkan saya mencoba berempati ada kejengkelan ada kemarahan ada kemuakan dan perasaan-perasaan negatif lainnya tetapi setumpuk perasaan negatif itu seolah sampai hari ini tidak pernah kunjung diartikulasikan contoh ketika ada anggota DPR dari PDIP Masinton kalau tidak salah mencoba mengekspresikan kegusaran itu lewat angket ternyata di-stop oleh pimpinan PDIP sendiri tambah lagi tiba-tiba ada sekian banyak orang dari PDIP yang lompat ke 02 itu kan melipat gandakan kegusaran saya bayangkan namun kegusaran itu sekali lagi tidak pernah terartikulasikan karena itulah saya membayangkan kemungkinan terjadinya gesekan-gesekan seperti yang tadi kita lihat itu barangkali akan bisa diredakan kalau Paslon 2 juga secara lebih berani menunjukkan perasaan tidak terima mereka terhadap perlakuan Jokowi jadi lebih di eksplisitkan Paslon 02 03 ya 03 saya koreksi maaf saya koreksi saya ulangi saya menantikan momen ketika Paslon 03 secara lebih lugas menunjukkan perasaan tidak terima mereka atas perlakuan yang sudah dilakukan oleh Jokowi terhadap Paslon 03 dan itu menindaklanjuti pernyataan-pernyataan tegas Mbak Mengga di ulang tahunnya yang tegas dengan dengan artikulasi semacam ini maka masyarakat akan mengalami katarsis bahwa kejengkelan itu kemuakan itu kekesalan itu kekecewaan itu sudah disuarakan oleh orang yang mereka dukung sudah diwakili suaranya betul pada momen itulah status ganjar akan bisa meluas tidak lagi perpanjangan lidah partai tapi juga menjadi duplikatnya Bung Arno menjadi perpanjangan lidah rakyat sehingga amarah publik akan bisa diberikan penawarnya tapi mas ganjar itu juga ada dengan plausi dilematis ya memang kalau kita simak dari satu sesi debat ke sesi debat berikutnya kelihatan ada kegamangan kalau orang Papua bilang KJ apa itu kurang jelas itu serius dulu-dulu itu ada istilah KJ kok pernah di Papua sih KJ apa itu kagak jelas mau pro perubahan pro perubahan sudah di angkat oleh Amin mau status quo sudah di gaungkan oleh 02 lantas dimana padahal saya selalu mengatakan begini mas dalam kontestasi politik dalam kontestasi elektoral distinct position itu harus jelas distinct anda dimana emang dia ada masalah dengan Pak Mahfud ini ya boleh saya cermati kan ganjar ini perkataan-perkatanya pada sejumlah sesi debat saya melihat ada dua kontradiksi kontradiksi antara ganjar dan Mahfud serta kontradiksi antara ganjar dengan tim sesnya sendiri kita mulai dari ganjar dan Mahfud ganjar explicit sudah mengatakan IKN lanjut tapi coba kita simak apa perkataan Mahfud ke Gibran mana investor IKN mana dari cara dia bicara saya menangkap kesan Mahfud ini tidak setuju IKN lanjut rupanya gak laku itu proposal berarti kontras dong kontradiktif dong antara calon presiden ganjar peranogo dengan cawa presnya sendiri yaitu Mahfud MD itu kontradiksi antara mereka tuh kontradiksi antara ganjar dan tim sesnya ada dua isu pertama lagi-lagi bicara IKN ganjar ingin IKN lanjut sementara tim sesnya Ani Wijayanto Gubernur Lemhanas mantan mantan Gubernur Lemhanas sudah mengatakan IKN ini posisinya gak aman lokasinya rawan dari sisi biopolitik keamanan dan seterusnya atas sehat saya mengatakan kalau sudah ada kalkulasi semacam itu maka stop dong IKN untuk apa apa urgensinya yang menciptakan kerentanan baru di dekat laut Cina Selatan sana itu kan kontradiksi kontradisi yang lain dan sekarang situasinya kayaknya makin serius ketika ganjar memberikan apresiasi terhadap lembaga penegakan hukum salah satu anggota tim sesnya justru status hukumnya sedang naik saya gak tahu udah naik atau belum tapi proses hukumnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan tim hukumnya Aiman bukan tim hukum dong itu Aiman itu jubir jubir ya jubir tapi ininya kasusnya proses pemeriksaannya proses pemeriksaannya itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan dan ganjar tidak kunjung bersuara tentang itu oh iya betul termasuk Bang Afud loh gak bersuara termasuk Bang Afud nah berarti ini kembali ke pokok yang ingin saya katakan ada kontradiksi juga nih antara ganjar dengan cowok presnya antara ganjar dengan tim sesnya bingung juga barangkali kawan kita ini memposisikan dirinya sedisting apa karena itulah harapan saya bahwa ganjar akan lebih lugas mengekspresikan kegusaran kemarahan dan sebagainya itu tadi sepertinya akan sulit juga untuk dia lakukan walaupun sungguh-sungguh saya harapkan iya 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 tapi sebenarnya sebagai petugas partai dia nunggu signal juga sih kalau signalnya gak dikasih repot juga dia saya mau meninjau dari yang tadi sudah ditanyakan tapi belum dielaborasi ada kekuatan rakyat yang bergerak yang ingin mengatakan tidak yang ingin mencoba melawan ketika kekuasaan melakukan takedown terhadap videotron maka kemudian dimana-mana videotron itu naik kita perluas bentangan obrolan kita ada tiga bentuk perlawanan yang sesungguhnya terjadi terhadap kekuasaan spesifik lah ada tiga bentuk perlawanan terhadap Jokowi satu lewat jalur elektoral di pres ya itulah yang kita saksikan kan adanya kubu 01 adanya kubu 02 03 03 perlawanan terhadap Jokowi perlawanan 01 03 103 ada yang lewat jalur pemakzulan kekuatan kritis masyarakat sipil mereka menganggap sepertinya kecurangan hampir bisa dipastikan dan kedua-duanya bisa jalan beriringan katanya dan situasi makin porak-poranda kalau menunggu sampai kemudian ada pilpres ada pelantikan Indonesia sudah keburu bangkrut ibaratnya seperti itu hasil upaya untuk mengganti rezim ini harus dipercepat lewat pemakzulan itu yang kedua relatif dua jalur ini bisa lah kita sebut sebagai jalur elit ya sementara jalur alit adalah seperti yang tadi ditayangkan masyarakat kebanyakan tanpa memakai lembaga representatif mereka entah itu parpol atau itu tokoh-tokoh kritis mereka tidak libatkan itu tapi mereka bergerak sendiri dengan gaya masa itu nah ini bentuk tiga jalur penolakan penentangan perlawanan terhadap kekuasaan saat ini apa yang saya katakan frustrasi itu ternyata bukan hanya suasana batin kaum elit frustrasi dalam kurung keputus asaan yang bercampur baur dengan kejenuhan dengan keletihan dengan kemuakan dan seterusnya itu juga menjadi alam batin masyarakat kebanyakan teori mengatakan teori klasik teori frustrasi agresi itu namanya dari Berkowitz artinya kalau frustrasi sudah tidak lagi tertahankan sampai menunggu momen ketika kemudian orang-orang yang merasakan frustrasi itu melakukan agresi melakukan kekerasan baik kekerasan terhadap pihak yang mereka tentang maupun ini yang paling menyedihkan kekerasan terhadap diri mereka sendiri maaf kalau kemudian tidak bisa meruntuhkan rezim keputusan itu berujung pada apa maaf ya mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ada yang memilih untuk melarikan diri ke narkoba terus ada yang melarikan diri dengan melakukan aksi mengakhiri hidupnya sendiri itu semua boleh jadi merupakan manifestasi dari frustrasi kalau yang Uceng bilang ini sebenarnya masih elit nih ya saatnya kita melumpuhkan Jokowi dari sekarang jalur satu jalur dua cara melumpuhkan Jokowi menurut saya kategori elit elektoral ataupun pemakzulan sementara aksi seperti yang berlangsung di Wonosari tadi perkiraan saya ini apalagi sekarang sudah ada media sosial boleh jadi akan menginspirasi mengilhami masyarakat-masyarakat lain di daerah-daerah lain yang juga merusakkan frustrasi yang sama untuk melakukan aksi serupa di jalan saya khawatirnya faktor-faktor yang mendeterminasi itu loh misalnya kan gini saya izin kamu 10 Februari itu kan kampanye akbar terakhir tapi hari ini kan banyak yang dijegal dan dijagal orang gak ini kan mendorong frustrasi yang makin memuncak dan bisa menimbulkan agresivitas tadi kan masa siapapun itu dari paslon manapun itu puas padai provokasi ini kan kondisinya tanda petik sudah ideal ya bagi terjadinya bentrokan yang saya katakan tadi frustrasi itu kan jangan sampai terprovokasi frustrasi menjelma keagresi itu butuh waktu butuh proses lebih lanjut jangan sampai jarak antara frustrasi dan agresi menjadi pendek gara-gara ada provokasi dan provokasi itu bisa secara tak seder dilakukan dengan ketidak netralan apa namanya aparat loh ini poin bagus saya berulang kali mengatakan sebagai wujud kecintaan saya pada Polrin ketika politik mengkooptasi lembaga penegakan hukum ketika politik cawe-cawe terhadap profesionalitas akuntabilitas dan integritas penegakan hukum maka sengaja tidak sengaja sadar tidak sadar tercipta ruang bagi kemungkinan bentrokan atau gesekan benturan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sipil karena begitu masyarakat yang frustrasi meluapkan rasa keputusasaan mereka rasa amarah mereka yang akan menjinakkan masyarakat yang frustrasi ini siapa ya aparat penegak hukum teman-teman di kepolisian kan betapa menyedihkan ya mas lagi-lagi ada benturan yang sedemikian hebat yang bisa memakan korban dari kedua belah pihak akibat apa akibat politik ini yang tadi saya sebut cawe-cawe luar biasa ini salah satu contoh pesanan bus kampanye amin dibatalkan mendadak saya duduk duga ada tekanan dan ini responnya gila loh orang sekarang memutuskan jalan jalan dan sama kayak 2019 tuh ada yang jalannya tuh bukan kalau bukan dari Bandung ada yang dari Jawa Tengah di Jawa Timur dan itu orangnya kan dia kan menunjukkan walaupun agresitas masih bisa terkontrol ya tapi kalau ditekan terus-menerus kayak begini meledak juga itu apa sih yang membuat mereka sampai punya stamina dan napas panjang ke Jakarta dengan jalan kaki kalau bukan keinginan itu perubahan dalam kurung rasa capek rasa muak terhadap situasi semacam ini orang-orang ini menghidupkan harapan iya nah tadi makanya saya katakan jangan sampai ada provokasi lah jangan sampai masa siapapun itu yang akan hadir di tempat-tempat rapat akbar atau kampanye terakhir itu jangan sampai mereka terprovokasi karena 10 Februari itu rapat akbarnya kampanye akbarnya amin di JIS oh itu di JIS di tempat lain juga ada apa namanya rapat serupa kampanye serupa paslon yang lain tapi pun di JIS-nya itu pun mestinya di GBK cuman tempatnya itu sudah disewa jadi terpaksa di JIS kalau sampai JIS itu kemudian tiba-tiba dicabut aku gak ngerti apa yang terjadi jangan-jangan didudukin monas ya saya sekali lagi ingin mengirim pesan yang sangat positif kepada teman-teman polisi kepercayaan publik itu nomor satu kepercayaan publik nomor satu mari kita mencoba membangun sejumlah asumsi positif ya Polri itu sudah berinvestasi waktu tenaga anggaran untuk memastikan publik percaya terhadap mereka karena saya yakin betul bahwa kunci sukses keberhasilan organisasi kepolisian bukan pada senjata bukan pada kemampuan bela diri bahkan bukan pada peraturan perundang-undangan misalnya undang-undang Polri bukan tapi kunci utama kesuksesan mereka dalam bekerja adalah dukungan kepercayaan masyarakat dan disitulah dia mendapatkan kehormatan karena itulah Polri mengatakan community policing community policing perpolisian masyarakat ada kesejiwaan antara polisi dan masyarakat tapi kalau polisi salah langkah dalam menyikapi situasi seputar Pilpres ini apalagi kemudian seperti diberitakan oleh media masa besar-besaran bahwa polisi masuk dalam kancah politik praktis saya khawatir akan berubah wajah Polri kita dari community policing menjadi predatory policing perpolisian yang memangsa memangsa siapa? memangsa stakeholder utama mereka siapa? masyarakat sendiri dan kita tidak ingin polisi terjebak menjadi predatory policing sungguh-sungguh saya berharap itu hanya mimpi di siang bolong yang tidak pernah menjadi kenyataan dan mimpi ini adalah bagian dari kehendak untuk mewujudkan kewarasan terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati